Pendapatan AstraZeneca gagal memenuhi ekspektasi, namun asal vaksin dari perusahaan farmasi ini meningkatkan kepercayaan investor. Rencananya AstraZeneca siap mengedarkan vaksin COVID-19 di akhir tahun ini. Pada kuartal 3, pendapatan AstraZeneca tumbuh 2,7 persen menjadi 6,58 miliar dolar Amerika. Labah bersih dibukukan sebesar 648 juta dolar Amerika, naik dari 299 juta pada periode yang sama tahun lalu. Namun labah persaham inti turun 4 persen menjadi 0,94 dolar AS. Pendapatan perusahaan farmasi ini didongkrak oleh obat kanker yang laris sepanjang kuartal 3. Kepala peneliti vaksin COVID-19 yang dikembangkan AstraZeneca bersama dengan Universitas Oxford menyebut, ada kemungkinan vaksin siap sebelum Natal meski peluangnya cukup kecil. Penelitian keduanya merupakan yang paling awal mengemuka saat COVID-19 mencapai fase penularan secara global atau menjadi pandemi. Pada perusahaan seperti perusahaanrose. Perusahaan terang そasa d00m. Berapa obat koto 4 persen menjadi 0,04 dolar AS. Perusahaan terang, tlombokkan kekeratan dari bebuk. Perusahaan terang, tlombokkan kekeratanan dan perusahaan detergeng. Terima kasih.